Halo Halo teman-teman apa kabar Welcome back to my channel di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial javascript untuk mulainya silahkan teman-teman buka Visual Studio Code-nya nah tutorial kali ini kita akan membuat sebuah show dan hide password ya di kalau misalkan kita memiliki input password kan kadang-kadang kita bisa menemukan ada sebuah input password yang bisa dilihat dan ditutup passwordnya kita akan membuat yang seperti itu pertama teman-teman silahkan open foldernya kemudian kita akan masuk ke direktori latihan kita javascript tutorial nah kita akan buat episode ke 163 password ogo kita akan buat sebuah project password toggle ya eh kita akan select ini ya kita tinggal tambahkan ini masih ngelot nah sekarang kita akan tambahkan index.tml kemudian kita akan tambahkan disini eh jss file.jss nah kemudian kita akan juga tambahkan satu folder disini header.jss js script.jss oke yang nah di file index kita akan definisikan disini sebuah HTML5 nah kita akan coba menggunakan bootstrap ya untuk ikonnya nah teman-teman bisa ambil ini di link di deskripsi ya nah linknya seperti ini kita akan besarkan sedikit ya Nah kita akan menggunakan icon seperti ini Pokoknya ini kita lebih enak Kita akan solve reviewnya ya Ini masih kosong Setiap iconnya seperti ini Nah kita akan tambahkan disini untuk style-nya Link, style Nah ini kita akan gunakan CSS slash style Kita akan gunakan .slash juga ya Oke kita akan save Ini CSS-nya belum ada Kita coba tambahkan ya Nah ini teman-teman juga bisa ambil Nanti untuk coding CSS-nya ya script-nya Ini saya sengaja buat langsung Karena cukup agak panjang ya Ini kita untuk styling Supaya nanti posisi dari icon-nya itu Berada di posisi yang pas ya Oke Kita akan masuk lagi ke body Kesini ya ke index Nah disini kita akan buat sebuah tag div Ini kelasnya container Nah kita akan buatkan div container Jadi dia seperti ini ya Jadi kayak form ini Memang kita akan membuat form login Nah misalkan ditambahkan disini login Terlihat ya Sudah mulai ada Ketampil Kita akan buat disini sebuah form Metode-nya post Action-nya kita kosongkan dulu ya Nah kemudian kita akan isi disini Form ini dengan tag P Nah tag P-nya ini kita akan buat sebuah label Form username Form username Ini Kita gunakan username juga Nah itu kita akan buat di bawahnya input tipe text Ini username Seperti ini ya Kemudian kita akan buat lagi sebuah paragraf Kita akan buat label password Input tipe password Seperti ini ya Nah input tipe password Ini akan kita tambahkan sebuah Input Sebuah i Nah i Nah i Nah i ini classnya Kita akan gunakan B Slash I Nah jadi dilihat ya Dia jadi ada disini nih Nanti kita buatkan javascript-nya untuk Toggle-nya ini belum jalan Oke Kemudian kita akan tambahkan sebuah button untuk Login-nya Kita akan Buat button Disini Login Misalkan Kemudian Tipenya Submit Seperti ini Classnya Kita kasih Submit juga ya Supaya Ada Jarak Nah Kita save Lihat ini Form login-nya sudah Bagus ya Nah sekarang kita tinggal tambahkan disini untuk Mengakses Javascript-nya Kita gunakan Slash Javascript Dan Script.js Oke ini Kita akan Tutup Sideware-nya Kita akan buka untuk javascript-nya Ini kita gedein dikit ya Oke sekarang kita akan tambahkan untuk javascript-nya Selama kita akan buat variable Kita akan ambil Constanta Toggle password ya Toggle password Kita akan ambil Query selector Toggle password Tadi sudah kita definisikan belum ya Nah ini belum ya Yang i-nya Ini harus kita tambahkan ID ID-nya Toggle password ID Kita akan ambil dari sini ya Kita Buat ID-nya Toggle password Kita tinggal Tambahkan ke sini Supaya ketika diakses Dia Terpilih Ini Toggle password Nah Kemudian dari toggle password ini Kita akan buat lagi sebuah variable Ini Constanta untuk Password-nya ya Oh Salah ya Password Kita dokumen Query selector Kita akan ID-nya password Nah disini kita akan Pilih Pilih toggle password Listener-nya Kita akan ambil disini Parameternya E Nah disini akan kita buat Constanta Constanta untuk Tipenya ya Tipe ini maksudnya Ada tipe input Ada Nah get attribute Tipe kita akan cek Dia text Atau password Seperti ini Nah kalau misalkan tidak Kita akan masukkan Ke password-nya Kemudian kita akan Isi E Dot Target Nah classlist Kita akan buat Toggle Nah Kita akan buat Seperti ini Kemudian kita akan Buat event disini ya Kita akan buat Constanta Untuk form-nya Kita akan Dokumen Klaiman ID Kemudian Kita akan buat Form Submit Kita akan Eh Prevent default Submit-nya tidak jalan ya Oke Kita akan Coba Masukkan Kemudian kita akan Coba masukkan Oke Kita akan klik Nah Buka Tutup Buka Tutup Oke Tuh Jadi Ini Untuk proses Show Hide Show hide Sudah Jalan ya Nah Kita sudah bisa Mendapatkan Password-nya Ataupun Menutup Password-nya Oke Untuk tips Untuk latihan Kali ini Terkait dengan Show hide Password Sudah selesai Mudah-mudahan Bisa Menutup Teman-teman Buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya